Halo selamat datang di youtube channel Aska Hairani Kali ini saya akan menggantikan Aska yang lagi berhalangan Buat kalian yang suka traveling dan menginap di hotel Kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang aneh di hotel Atau hotel tidak selalu menyediakan semua kebutuhan kita Walaupun hotel itu adalah hotel bintang 5 sekalipun Apa saja hal aneh yang ada di hotel Inilah dia 5 hal yang jarang kita temukan di hotel versi Aska Hairani Yang pertama, piring di kamar hotel Apakah kalian pernah menemukan piring di kamar hotel? Kenapa tidak ada piring? Karena kamar hotel adalah kamar tidur bukan ruang makan Kalau mau makan maka sesuai norma harus di ruang makan bukan di tempat tidur Mungkin juga hotel takut restorannya sepi pengunjung Sebab kalau ada piring di kamar Orang lebih suka beli nasi bungkus daripada pesan restoran karena mahal Yang kedua, sabun cuci piring atau gelas Bagaimana caranya kita mencuci gelas kotor yang mau kita gunakan lagi? Adakah sabun cuci piring di hotel? Sampai kapanpun dicari kita tidak akan menemukan sabun cuci piring Kenapa? Sebab sebenarnya kita tidak perlu repot-repot mencuci gelas seperti Aska Cukup panggil housekeeping dan minta gelas yang baru Karena hotel menyediakan layanan cuci gelas gratis Kecuali memang perlu guru-guru kita harus mencuci sendiri gelas itu tanpa menggunakan sabun Berikutnya adalah cicak-cicak di dinding Kalau rumah kita banyak cicak itu biasa Tapi kalau di kamar hotel ada cicak itu berarti kamar hotelnya tidak bagus Dan disarankan untuk pindah hotel saja Tapi yang ini saya hanya bercanda kok Yang ketiga adalah setrika Kadang-kadang setelah kita ambil baju dari tas atau koper Kondisi baju kita sudah kusut Baju kusut membuat kita tidak percaya diri untuk memakainya Karena tidak sedap dipandang mata Mau setrika tidak mungkin karena di kamar tidak disediakan setrika Lalu bagaimana caranya? Mudah saja, kita panggil saja housekeeping atau bagian laundry dan minta disetrika baju kita Tapi cara ini tentu saja ada biayanya dan biayanya juga tidak murah Bisa untuk membeli nasi bungkus Atau kalau mau hemat seperti aska, kita gosok-gosok saja pakai tangan Resikonya baju kita tetap tidak licin tapi tidak perlu mengeluarkan uang Yang keempat yaitu angka 13 Dari pengalaman aska selama menginap di hotel Aska belum pernah menemukan kamar yang ada nomor 13-nya Atau kalau kita ke lift kita juga tidak pernah temukan lantai 13 Kenapa bisa begitu? Konon katanya angka 13 membawa kesialan Apakah benar? Entahlah saya juga tidak tahu Silahkan kalian komentar di bawah Yang kelima, jemuran Kalau handuk kita basah atau baju kita basah kita tidak akan pernah menemukan jemuran di kamar Kenapa? Karena ini adalah hotel, bukan rumahmu Jemuran di balkon kamar hotel akan mengurangi keindahan hotel bila dilihat orang lain Lalu bagaimana caranya? Cukup telpon bagian housekeeping untuk diganti handuknya Atau memanggil laundry untuk mencuci dan mengeringkan baju kamu Tapi yang ini pasti ada biayanya Dan biasanya biayanya tidak murah Cukup untuk membelikan es krim buat adik dan teman-temanmu Oke itu dia 5 hal unik yang ada di hotel menurut Aska Hairani Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa subscribe Oke 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 Cukup 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 Makasih ya mbak google udah bantuin Aska Sekarang Aska ambil air lagi Oke guys makasih yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye